Rangda, kemudian BPSO, kemudian Kementerian PUPR, kemudian dan lain sebagainya. Kita sudah mateng itu rapatnya kegiatan. Kemudian pada hari hanya atas permintaan BPN kita melakukan tactical floor dream di sini untuk tidak terjadi kesalahan tindak dalam hal kita di lapangan. Rekan-rekan wartawan perlu saya sampaikan bahwa masuk di arah wajah ini tidak gampang. Ini hanya jalan setapak satu mobil masuk untuk ke daerah TKP itu pakai motor itu. Kemudian dari personil yang kita kerahkan adalah 250 personil sudah sesuaikan kekuatan dan hakikat ancaman yang nanti timbul di sana. Di sana tidak ada ancaman. Kita hanya backup 10 tim dari BPN. Saya ulangi, 10 tim BPN di mana yang akan diukur adalah 114 hektare, 346 bidang. Tidak mampu itu kalau kita jangkau. Sehingga kita perlu masing-masing tim kita bekali 20 personil untuk nempel di tim-tim BPN. Karena yang diukur itu banyak jalan setapak ke sana. Dan itu kita bagi habis 10 tim dengan harapan kecepatan akan kita lakukan. Itu pertama. Sehingga tidak ada anggota polda ribuan masuk kampung tidak ada. 250. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, polda atau polri sebagai fasilitator, dinamisator, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Saya ulangi, polda Jawa Tengah atas permintaan daripada BPN melakukan pendampingan pengamanan fasilitator dan dinamisator bagi masyarakat mereka yang menerima terkait dengan proses pengukuran maupun yang belum menerima. Kita fasilitasi. Berjalannya waktu, rekan-rekan sekalian, berjalannya waktu dari kegiatan yang kita lakukan timbul di sana. Kemudian kita melakukan akses bagaimana melindungi hak masyarakat kita yang pengen diukur dari 346 orang. Kemudian ada 36 bidang lagi masyarakat kita yang belum menerima. Di sana terjadi kontak yang menerima dan tidak. Kemudian kita amankanlah kemarin sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Pores Purworejo yang hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konfius antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang belum menerima. Jadi tidak ada penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya yang kita lakukan. Nanti silahkan cek rekan-rekan sekalian. Hari ini akan kita bebaskan dan akan kembali kepada masyarakat agar pelaksanaan pengukuran ini berjalan dengan baik. Dan benar pada saat di lapangan memang di framing dari beberapa kejadian yang muncul di sana. Contoh misalnya, pada saat pelaksanaan pengamanan antara yang menerima dan tidak di lingkungan masjid. Munculkan. Di video viral bahwa anggota Polri melakukan penyerbuan masjid tidak. Posisi anggota Polri kita. Stop kan mana? Stop. Eh, belum. Sebelumnya. Sebelumnya. Kamu yang di sana, Pak. Yang membelakangi masjid. Posisi anggota kita adalah membelakangi masjid. Karena pada saat itu, yang duduk-duduk dan yang di luar akan terlibat kontak fisik. Dimana yang kontra dikejar-kejar yang pro masuk masjid. Kemudian anggota kita melakukan parameter agar tidak terjadi adanya benturan. Ada salah satu masyarakat kita yang belum menerima memakai pakaian pendek masuk ke masjid. Kemudian kita amankan jaminannya adalah ada anggota TNI, Katsat Serse dan Kapolsek. Munculkan di sana. Kita amankan dia biar tidak diserang oleh kelompok yang pro. Dimana di situ. Munculkan. Dimana? Nah, sehingga pada saat itu dirasa aman maka kita amankan mereka. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Bahkan anggota kita, ya ini prosesnya. Dari luar kita. Bahkan dir PAM Ovid pun melaksanakan sholat berjamaah di sana dengan masyarakat. Tidak ada apa-apa. Tetapi framing di luar tergambarkan bahwa kita menyerbu masjid. Tidak ada itu. Boleh cek nanti bawa videonya lain pada saat pelaksanaan sholat. Tidak ada. Ada? Ada? Jadi rekan-rekan sekalian bahwa perlu kami luruskan bahwa tidak ada kejadian pengepungan masjid di dalamnya Adanya adalah bagaimana kita mengamankan masyarakat kita yang ingin perlindungan di dalam kemudian kita amankan itu yang pertama Kemudian yang kedua ada informasi anggota kita melakukan penculikan Sebenarnya tidak begitu Pada saat hari sebelum pelaksanaan kita mengamankan salah satu orang yang telah kita lakukan pemeriksaan Dan pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa mereka mempunyai akun Kemudian dia ada Dia tidak diculek diamankan istrinya pun tahu Ini yang bersangkutan Deframing bahwa dia diculek tidak Jadi pemberitaan-pemberitaan ini hari ini perlu seluruh uruskan Hanya diperiksa Dan hasil pemeriksaannya ada semua di tempat kita Terkait dengan akun provokatif maupun yang lainnya Kemudian yang ketiga Anggota Polri melakukan pengamanan di rumah-rumah penduduk Perlu saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian Bahwa yang melakukan provokatif entah itu dari mana asalnya Mereka dikejar-kejar oleh masyarakat yang menginginkan tanahnya untuk dilakukan pengukuran Sehingga kita amankan di rumah yang sekarang semua kita amankan di sini Dan hari ini akan kita lakukan setelah dilakukan pemeriksaan akan kita kembalikan kepada masyarakat Sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan SOP Tidak ada penembakan Tidak ada sifatnya kekerasan yang dilakukan Prinsip bahwa Kolda Jawa Tengah Dalam hal ini pores dan jajaran Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses pengukuran yang telah dilaksanakan Insya Allah hari ini dan besok akan selesai kegiatan yang dilakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh